Eh tandu, tandu, tandu ini, eh tandu, tandu 2023 pada tanggal 23 Januari, kalian jangan lupa dengerin album aku ya Gak mana loh Mika, gimana loh Bosen ya Rezeki itu milik Allah, makin kita ilas memberi kepada orang lain, insya Allah dia memudahkan rezeki kita Rezeki yang disyukuri akan terasa lapang, rezeki yang dikufuri akan terasa kurang Jadi, inti sarinya, rezeki itu adalah ujian, dimewahkan bukan berarti dimuliakan, disempitkan bukan berarti dihinakan Dua kunci yang meluluskan kita adalah syukur dan sabar Hal inilah yang kini dilakukan, dijalani dan dirasakan pasangan kekasih Rezeki Febian dan Mahalini Raharja Keduanya, banjir prestasi, ikut mendongkrat karirnya, bahkan nama dan sosoknya, serta karya-karyanya di bulan tika musik Tanah Air Terbukti, sepanjang 2022, Ikilini Sapan Akraf Rezeki Febian dan Mahalini Yang resmi berstatus pacaran pada 7 Februari 2022 lalu ini Jadwal panggungnya di beberapa wilayah di Indonesia sepanjang 2022 Tembus ratusan kali dan memborong beberapa penghargaan musik Setelah melewati banyak hal di tahun 2022 Dari mulai merilis beberapa single sampai konser pertama di luar Indonesia Saatnya, bagi saya untuk menghargai diri sendiri Salah satunya, diburang bersama tim Airfast Music, krefresin dan buat video recap tentang pencapaian ikir tahun ini Hatur luhur 2022 2023 bikin apa lagi ya? Tulis Rizki Febian Kayakkan tahun baru lebih berwarna bersama Samsung Perfect Game Wuhuuu Setelah melewati hari demi hari di tahun 2022 seperti Roller Coaster Harus kasih kalian self-reward Ya gak sih? Sebagai pengguna Galaxy M-series Rizki juga pengen kalian beli Galaxy M43 5G Kayak punya gini Apalagi kameranya Dengan 108MP kalian udah bisa mengabadikan tahun baru kalian Apalagi pake kamer ini Jepretan ini mau usah dilanggulangi di turun Pas banget nih Promo akhir tahun Dengan cashback hingga Rp. 500.000 Dan itu promo lainnya Kalian langsung bisa cek di Samsung Perfect Game Yuk wujudkan Galaxy Geek impian kamu sekarang juga dengan klik tautan di bawah ini Jangan lupa Tak hanya Rizki Febian Mahalini Raharja Sang Kegasi juga Bahkan sudah mematokkan planning perilisan album baru Pada Januari 2023 mendatang Hal ini diungkapkan Mahalini di sela-sela konsernya di wilayah Cikarang, Jawa Barat Pada Sabtu sore 24 Desember 2022 Jangan lupa dengarin album aku ya Jangan lupa dengarin album aku ya Jangan lupa dengarin album aku ya Nanti kita bergalau-galau di Januari lagi ya Yang merayakan pergantian tahun masehi Lantaran, ia memiliki tragedi di akhir tahun yang cukup membekas di hati dan pikirannya hingga saat ini Yakni kehilangan sosok ibu untuk selama-lamanya yang begitu ia cintai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tak hanya itu Untuk planning tahun depan Mahalini juga mengakui sudah mematangkan untuk persiapan konsernya di Kuala Lumpur, Malaysia Pada 28 Januari 2023 mendatang Bahkan soal jodoh atau nikah dan hal lainnya menurut Mahalini Semuanya ia serahkan pada yang maha kuasa Sisi Tidak! 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 Aku benci maat semua tahun baru karena kayak Dari 23 siapa nyenes nih? Ya sih, pernah ada sih kamu berpikirnya gitu Dari 23 apa gue yang Tidak, ya Allah Gak mana lo, Rubika? Mau ke mana, mau bosen, mau biasa Aduh lo, jangan Ya, karena kalian pasti punya bibinya Cuman kan kayak, ya, teman-teman diatas gitu Jadi, sesuai tamuan Apa yang kalian punya sekarang Harianlah waktu Harianlah orang-orang sister kalian Mungkin kalian ke kanan-kiri Kalian stranger, mungkin kalian datang ke dirian Tapi Seluruh ya Berarti nanti pas orang-orang kamu kalau aku langsung lamar Jangan kaget ya Kita mau sukses bareng dulu kan Paling nunggu sepuluh tahun gitu Bukan rumah, berarti ada yang pengen juga Nanti sama-sama aja, nunggu Nunggu aja gimana nanti, gimana yang diatas Jadi, bareng-bareng Kapan tanggal jadian? Satu, dua, tiga Siapa yang pertama bilang I love you duluan? Satu, dua, tiga Siapa yang lebih sweet? Satu, dua, tiga Jelas banget Tiga, tiga Sebutkan tanggal lahir Api Tiga 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 Semoga diberi kelancaran Apapun itu Kami sebagai penggemar Selalu mendukung mereka berdua Semoga 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 berjalan dengan lain Bapapun yang kurang menyukai hubungan Hingga berujung pada penghujatan Meski begitu Tak sedikit pula yang menyukai karya-karya ikil ini Apalagi dengan kesederhananya Dalam pergaulan Banyak yang menjadikannya motivasi Kini Selangkah lagi Tahun Masehi akan berubah dari 2022 ke 2023 Dan bagi teman-teman yang merayakan Natal Semoga pada tahun ini dan seterusnya Diberi kesehatan dan kebahagiaan bersuah bersama keluarga Kian mengokokkan toleransi yang terbungkus dalam bihinekah Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Ini penting sekarang Yang terpenting adalah Aku pun menyukur banget Karena kalian bisa menerima aku apa adanya Menerima aku di setiap karya-karyanya Dan semoga Dalam kondisi apapun yang berbeda-beda nantinya Keadaan yang berbeda Semoga tetap selalu men-support dan mendapatkan Saling silaturahnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih